Selamat datang di komple youtube lagi ya Kali ini kita bahas tentang hape flagship lagi dari Jepang Yang dijual di Indonesia secara batangan ya oke Nah ini salah satu tipe handphone yang sangat ngetrend sekarang ini dan banyak sekali yang mencari Kemudian kita akan bahas bagaimana tips tentang cara membelinya jika Anda tidak menuhi tokonya secara langsung atau belinya secara online Oke guys Jadi saya dapat barangnya seperti ini Kita lihat dulu ya Ya bagian permukaan layarnya sangat rata sekali Dan tidak ada garis atau apa goresan ya Seperti ini Sampai dekat oke Cuma ada lecet sedikit disini oke Tips yang pertama adalah Kalian belinya itu kan ada harga sekitar 600 sampai dengan 1 juta untuk ini Nah biasanya disitu kita bisa pilih sesuai tipe Ya agar lebih jelasnya lagi kita buka saja ya Aplikasinya saya gunakan Shopee ini ya Sony Dokumo XZ Nah ini berbagai macam tipe ditawarkannya ada yang 1 juta 900 ribu Nah terus bagaimana kita cara yang bagus dan ya harganya terjangkau ya terjangkau tapi bagus Itu kita coba Lihat disini saja mana Kita filter dulu ya Filter Harganya harganya oke Minimal harga 600 ribu lah Maksimalnya 900 ribu saja Karena pasarnya memang segini ya Berapa ini 900 ribu oke Terapkan Nah disini akan muncul Nah sebagai contohnya ini saja ya oke Ini kan ada pilihan barang Ini kan ada pilihan barang ya 700 sampai dengan 883 oke Kan beli sekarang Nah ini Jangan lupa pilih Normal atau WS tipis WS tipis itu artinya white spot ada Bercak putih di layar gitu ya Harganya yang lebih murah WS Dan normal Kamu pilih normal lagi saja ya Agar barangnya ya Kurang lebih seperti yang saya pakai sekarang ini Saya beli normal Sedangkan saya belinya bukan Bukan disini saya belinya Ini sebagai contoh saja Kalau ingin tahu dimana saya beli Itu linknya saya kasih di deskripsi Nah sekitar itu Jadi pada intinya jangan terlalu murah ya Dan jangan juga terlalu mahal Kita cari yang pas saja Biasanya kalau dijual full set itu Dijual full set Harganya lebih mahal dikit Contohnya ini 855 ya Ini full set yang 855 Berarti yang gak full set Sekitar 700 lah 700an 750 oke Oke kalau yang barang ini Saya beli disini Nah disini pun Nah sebagai contohnya ini oke Di toko ini kalian bisa beli Saya belinya disini juga Beli barang Nah mulus WS Harganya berapa? 775 HP saja 775 Dan for charger 8 full charger ya Ada charger nya Tambahin charger itu 800 Ya kalau disini Barangnya mulus No WS semua Gak ada pilihan yang Gak ada pilihan yang Lebih murah Atau yang lebih mahal Cuma HP saja Atau fast charger Itulah kenapa saya beli disini Pasti barang yang bagus Karena gak ada Dia nyetok Nyetok yang barang-barang bagus saja Kalau Ada pun yang Barang yang kurang bagus Dijual disini Contohnya ini Jadi Tidak memberi pilihan Namun langsung dikasih harga Yang kurang mulus Ya ditulis kurang mulus Yang mulus ya ditulis mulus Seperti itu Contohnya yang mana Atau mungkin udah laku ya Itu ada yang harganya 600an ya Tapi Layarnya retak Dan itu ya ditulis secara jujur Oh ya Mungkin sudah laku ya Kita contohnya lagi X-Performance ini ya X-Performance ini Berapa ini? Jadi sekarang kita cek Nah mulus mantap HP saja Fast charger Komplik Itu lebih mahal komplit Seperti ini ya Jadi pada intinya Kalau beli Handphone bekas disini Pastikan yang banyak bintang Dan banyak testimoninya Seperti ini Ulasan pembeli Kemudian Jangan terlalu murah Juga jangan Kalau ada duit Mahal-mahal Gak apa-apa Asalkan jangan terlalu Murah sesuai seimbang Dengan pasaran Yang disini saja ya Oke Dan Kita bahas tentang Handphone yang saya dapatkan Seperti ini ya Ini kameranya lumayan baik Sangat baik Untuk contoh videonya Saya buat review Sony X-Performance Sebelum ini Video yang sebelum ini Kalian bisa lihat Dan menilai bagaimana Kamera parkaman video Kalau untuk foto ya Just Just sekali ini Dan Dan tidak kalah saing Dengan handphone Buatan Cina-cina yang seharga 2 juta Sampai 2 juta setengah Itu Kameranya kalah Kalau sedangkan untuk Performa mungkin ya Ya kurang menonjol Untuk performa Battery maksud saya Kalau grafik ini oke banget Buat main game oke Cuman ya panas Agak panasan Disini hangat Buat main game Selama 10 menit Mobile Legends lah Online itu ya Online Mobile Legends itu 10 menit Habis baterai 10% Ya sama dengan Seperti X-Performance Yang seperti saya bahas sebelumnya Dan kalau udah panas Terjadilah lagging Kalau masih dingin ya oke Oke saja Dan sangat lantar sekali grafiknya Oke nanti Saya coba Bikin video ya Biar gak kepanjangan disini Saya coba main game Pake handphone ini Dan baterainya 2.900 mAh Sehari Ngetas 2 kali Kalau dipake Dipakein setara standar ya Artinya Buat whatsappan Buat cek-cek Sosial media ya Atau nge-game Waktu istirahat kerja Seperti itu Ya Bagus lah Oke Jika kalian ingin beli Handphone ini Dari tokonya Dimana saya membeli Ya linknya ada di deskripsi Oke terima kasih telah menonton Dan selamat Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton